Selamat siang guys Selamat pagi hari ini Saya Satu larit Marketing Manajer Pemanggilan Pada hari ini Saya akan Mereview Dengan Pistole FNM Pemanggilan Pertama-tama Adalah kita lihat Eksterial depan Dari misi-misi pusu Eksterial depan ini Kita lihat dari mulai Dari lever Dari misi-misi pusu Kita akan Dibuat ini Tentuannya apa? Agar Pembersihan Lebih maksimal Jadi memang Menyihkan Untuk pembersihan Lebih maksimal Dan bisa kita lihat Selanjutnya Selain Lama-lama Lama sain Di pusu Ada Cornering lamp Cornering lamp Khususnya adalah Untuk Bebelok Apabila Malam hari Jadi Apabila Sobat Sobat Bebelok pada malam hari Nanti Pakai Cornering lamp Jadi Bisa melingat Kondisi Sebelah kanan Atau kiri Tentuannya Pajang dari Pusu Disi pusu Yang memang Tentuannya Ini Adalah 9,11 Tapi Pembersihan dari Dupa Adalah 9,11 Kemudian Cap to end Atau Dari Batas Belakang kabin Sampai Total Belakang Adalah 9,8 Ini adalah Adalah Pengusaha Dapat maksimal barang atau dagangan yang akan dibawa sebagai ekspor atau impor atau mungkin transaksi di dalam perjualan misu-misi-misi ini ada 10 bar banyak adalah bias dari gajah tunggal kemudian bisa kita lihat gantanya adalah 6,6 ada 6,6 ini adalah agar saya tanya lebih kuat mungkin di jalan-jalan yang tinggi atau mungkin jalan-jalan yang yang agak naik dan lebih mudah dan gantanya yang besar 6,6 sekarang kita lihat gantanya dari musuh RKM yang disini musuh ada 6,6 yang yang sangat luas yang begitu ada audio ada tempat ini istirahat kemudian peseternya atau peseternya nanti joknya memakai RKP pencet artisan musuh adalah funginya agar kesenyaman di dalam menunjukkan tindakan musuh ini dari aluminium yang dibuat bergerigi agar lebih mudah untuk naik atau mungkin penumpah bisa naik ke atas musuh yang tidak terpelajar yang tidak terpelajar lalu bergerigi bergerigi mudah atau mungkin lebih serag bergerigi kita di harian lebih seperti ini untuk penerjakan harian kita bisa melakukannya dengan cara yang paling mudah yakni yang mudah dari kapal kapal yang cukup cukup sobo kita membuka switch di dalam bawah di dalam interior di dalam kapil di bawah di bawah kemudian ini ada switch untuk membuka kapil depan funginya untuk mengecek harian kita lihat kita tarik maka kita kita tarik bisa kita lihat untuk mengecekkan harian kita bisa langsung melihat ketinggian dari rad diaret jadi untuk mengecek ketinggian diaret kita bisa melihat di depan langsung kita bisa mengecek nya kemudian ada mengecek ketinggian air radiator kemudian mengecek filter darah jadi kita tidak perlu membuka sampai di belakang tapi sudah di depan semua untuk mengecek harian dari nanti kita akan lanjut lagi saya itu saya selamat siang guys selamat Terima kasih.